Halo Magenter, selamat datang di channel Magenta Automotive. Daihatsu Aila Fast Lift 2020 akan segera diluncurkan 2020 ini. Daihatsu Aila akhirnya hadir dengan wajah baru yang bakal meramaikan pasaran. Mobil ini sudah mulai bisa dipesan meskipun belum resmi diluncurkan. Nah seperti apa sih tampilan terbaru dari Aila 2020 ini Magentars? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga selesai. Inilah tampilan terbaru Daihatsu Aila 2020 makin menawan versi dari Magenta Automotive. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Update nama yang diberikan pada mobil keluaran terbaru ini adalah New Astra Daihatsu Aila. Produk terbaru dari Daihatsu ini sangat ramah lingkungan atau low cost green car. Harganya terjangkau dengan dua varian mesin berkapasitas 1200 cc dan 1000 cc. Daihatsu kian serius menyasar pasar anak muda milenial. New Daihatsu Aila 2020 ini diklaim sangat representatif untuk anak muda. Mobil ini dianggap bisa memenuhi keinginan kaum muda yang mengutamakan mobil dengan desain yang stylish dengan fitur kekinian. Serta no worries selama pemakaian. Bahasa marketing yang digunakan Daihatsu memang sudah kekinian. Tapi apakah bisa diterjemahkan ke Aila baru ini? Daihatsu tak sekedar mengeklaim, diperkenakan bersamaan dengan kembaranya. Toyota Agia pada tahun 2013 selama 7 tahun Aila telah terjual lebih dari 214 ribu unit hingga Februari 2020. Hal ini menunjukkan jika Aila bisa diterima oleh konsumen. Dan harus diaku ya tampilan LCGC andalan Daihatsu ini makin keren. Ubahan yang dilakukan meski bersifat kosmetik mampu menambah daya atraktif untuk memikat konsumen segmen ini. Dapur Pacu Dapur Pacu yang dihadirkan pada Daihatsu Aila Facelift 2020 mempunyai performa yang lebih tangguh bila dibandingkan dengan edisi sebelumnya Magentars. Namun harga yang ditawarkan masih terbilang terjangkau. Untuk varian 1,0 liter telah dibekali tipe mesin 1KRDA DOHC, sedangkan varian 1,2 liternya disematkan tipe mesin 3NR FA DOHC serta dilengkapi dual VVTi. Sementara untuk tenaga yang dihasilkan pada Aila varian 1,0 liter 65 PS dengan torsi 86 Nm. Pada varian 1,2 liternya mempunyai tenaga dengan dapur Pacu 88 PS, kemudian torsinya 108 Nm. Luar biasa bukan? Desain eksterior lebih sporty Tampilannya lebih sporty dengan beberapa perubahan pada bagian eksteriornya. Desain bumper, spion, lampu serta pelek telah diperbarui dari edisi pendahulunya. Meski begitu dari grill, hingga bentuk bumper berubah total. Jika tadinya memakai dua aksen palang krom, kini hampir semua dihitamkan. Bentuknya juga bukan lagi kisi-kisi, melainkan dua panel yang menyisakan sedikit ruang untuk aliran udara. Lengkap dengan imbuhan lima garis vertikal ala mobil performa. Daya Hasu menyebut jika desain baru ini mengadopsi grill dan bumper depan Ayla Turbo yang pernah dipamerkan pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show 2019 lalu. Harapannya, tampilan Ayla baru semakin modern dan sporty. Daya Hasu Ayla Facelift 2020 ini mempunyai grill yang lebih besar. Pada tipe tertinggi, terdapat bumper pelindung bawah dan tersisip sepasang panel kromium yang mirip seperti bumerang untuk mempercantik lampu kabut pada bagian atasnya. Daya Hasu menghadirkan jenis mobil baru yang sangat menarik. Polesan anggun dan cantik disematkan dalam desain eksteriornya. Namun, terdapat beberapa bagian yang disulap menjadi lebih sporty. Konsep Daya Hasu Ayla ini lebih dinamis karena telah ditambahkan dengan fitur-fitur yang canggih dan modern. Misalnya saja nih, pada bagian depan yang telah dilengkapi dengan lampu beserta proyektor headlamp LED. Di samping itu, Magentars, pada bumper depan baru Daya Hasu Ayla Facelift 2020 disertakan Aero Kit, sehingga memberikan tampilan yang semakin sporty. Bagian sisi bumper ikut kena revisia dibuat jauh lebih tegas, semua menggunakan gaya menyudut. Secara keseluruhan, Daya Hasu tampak mengarahkan Ayla bergaya sporty ketimbang elegan. Dari samping perubahan besar terlihat di spion, ia memakai model mirip dengan milik Sirion. Alias lebih ramping dan menyiku, Ayla juga punya sepatu baru. Pelek palang kipas sedikit dipermak dengan aksen two-tone di tengah palang, cukup menambahkan kesan atraktif. Tapi soal ukuran sama saja, memiliki profil 175x65R14. Berputar ke belakang, yang jelas diubah Mika Stop Lamp-nya. Bukan bentuk keseluruhannya, melainkan tema dan alur di dalamnya. Permukaan yang tadinya merah, sekarang memakai Mika bening, dan di dalamnya berisi alur lampu rem membentuk huruf L. Sisanya sama, spoiler berliku. Letak reflektor, hingga model bumper lama masih digunakan. Sedikit komposisi warna saja yang dimainkan. Terima kasih telah menonton! Tampilan Interior Kapasitas dari ruang kabin mobil dapat memuat lima penumpang. Meskipun demikian, kenyamanan tetap akan didapatkan dengan adanya berbagai fitur yang canggih. Pada bagian dashboard, sangat elegan dengan warna dark silver. Sehingga, tampilan interiornya tampak stylish dan modern. Fitur canggih yang ditawarkan adalah fitur Tudin Touchscreen Audio yang canggih. Kemudian, pada bagian setir kemudi, terdapat panel switch yang telah terintegrasi dengan sistem audio. Kapasitas Daihatsu Aila Facelift 2020 ini memang terbilang kecil, namun mobil tetap menyediakan ruang bagasi yang dapat memenuhi kebutuhan penggunanya. Di samping itu, Magentars, pada bagian interior juga mengalami beberapa perlombakan. Mulai dari start-stop engine-nya, touchscreen audio, AC digital, cover jog, dan juga door trim. Daihatsu menawarkan 8 varian baru. Untuk mesin 1,0 liter, terdapat 5 varian. Sementara mesin 1,2 liter, 3 varian warna. Di antaranya, terdapat hitam, putih, silver, abu-abu, serta orange. Kalian pilih yang mana nih? Sementara mesin 1,0 liter, 3 varian. Harga Daihatsu Aila Facelift. Berdasarkan kutipan resmi dari Astra Daihatsu Indonesia, mobil terbaru ini dibanderol dengan harga mulai dari Rp92 jutaan. Harga tersebut untuk varian yang paling terendah. Sementara, untuk varian tertingginya dibanderol dengan harga Rp146 juta. Daihatsu Aila Facelift 2020 dapat dicangkau oleh semua kalangan. Spesifikasi tangguh yang dimiliki akan meramaikan pasar otomotif di tanah air. Sementara, untuk varian yang paling terendah. Bagaimana guys? Tertarik memilikinya? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari membangun channel Magenta Automotive dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video yang lainnya ya. tonton video berikutnya. Sampai jumpa.